Ba adalah kata depan yang dipakai untuk menyatakan beberapa arti, dan arti yang lebih tepat di sini ialah dengan. Maka kata majemuk bisem itu akan berarti dengan nama. Dalam terjemahan ini, ucapan Bismillah diterjemahkan dengan nama Allah yang merupakan bentuk yang lebih lasim. Isem mengandung arti, nama atau sifat. Di sini kata itu dipakai dalam kedua pengertian tersebut. Kata itu merujuk kepada Allah, nama wujud Tuhan, dan kepada arahman serta arahim, keduanya nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah nama zat maha agung, pemilik tunggal semua sifat kesempurnaan, dan sama sekali bebas dari segala kekurangan. Dalam bahasa Arab, kata Allah, tidak pernah dipakai untuk benda atau zat lain apapun. Tidak ada bahasa lain memiliki nama tertentu, atau khusus untuk zat yang maha agung itu. Nama-nama yang terdapat dalam bahasa-bahasa lain, semuanya nama penunjuk sifat, atau nama pemerian, dan seringkali dipakai dalam bentuk jamak, akan tetapi, kata Allah, tidak pernah dipakai dalam bentuk jamak. Kata Allah, itu isim zat, dan bukan isim mustaq, tidak diambil dari kata lain, dan tidak pernah dipakai sebagai keterangan atau sifat. Karena tidak ada kata lain yang sepadan, maka nama Allah, dipergunakan di seluruh terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Pandangan ini didukung oleh para ahli bahasa Arab terkemuka. Menurut pendapat yang paling tepat, kata Allah, adalah nama wujud bagi zat yang wajib adanya menurut zatnya sendiri, memiliki segala sifat kesempurnaan, dan lafaz Al adalah tidak terpisahkan dari kata Allah. Arahman dan Arahim, keduanya berasal dari akar yang sama. Rahimah artinya, ia telah menampakkan kasih sayang, ia ramah dan baik, ia memaafkan, mengampuni. Kata Rahmah menggabungkan arti rikah, ialah kehalusan, dan ihsan, ialah kebaikan, kebajikan. Al-Rahman dalam wazan falan, dan Arahim dalam wazan fail. Menurut kaedah gramatika bahasa Arab, makin banyak jumlah huruf ditambahkan pada akar kata, makin luas dan mendalam pula artinya. Wazan falan, mengandung arti keadaan penuh dan keluasan, sedangkan wazan fail, menunjukkan arti ulangan dan pemberian ganjaran dengan kemurahan hati, kepada mereka yang layak menerimanya. Jadi, di mana kata Rahman menunjukkan kasih sayang meliputi alam semesta, kata Rahim berarti kasih sayang yang ruang lingkupnya terbatas, tetapi berulang-ulang ditampakkan. Mengingat arti-arti di atas, Rahman itu zat yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas kepada semua makhluk, tanpa mempertimbangkan usaha atau amal, dan Rahim itu zat yang menampakkan kasih sayang sebagai imbalan atas amal perbuatan manusia, tetapi menamparkannya dengan murah dan berulang-ulang. Kata Rahman hanya dipakai untuk Allah SWT, sedang Rahim dipakai pula untuk manusia. Rahman tidak hanya meliputi orang-orang mukmin dan kafir saja, tetapi juga seluruh makhluk. Rahim terutama tertuju kepada orang-orang yang beriman saja. Menurut Sabda Rasulullah SAW, sifat Rahman umumnya bertalian dengan kehidupan di dunia ini, sedang sifat Rahim umumnya bertalian dengan kehidupan yang akan datang. Artinya, karena dunia ini pada umumnya adalah dunia perbuatan, dan karena alam akhirat itu suatu alam tempat perbuatan manusia akan diganjar dengan cara istimewa, Maka sifat Rahman Allah SWT menganugerahi manusia alat dan bahan untuk melaksanakan pekerjaannya dalam kehidupan di dunia ini, adapun sifat Rahim mendatangkan hasil dalam kehidupan yang akan datang. Segala benda yang kita perlukan dan atas itu kehidupan kita bergantung adalah semata-mata karunia ilahi dan sudah tersedia untuk kita, sebelum kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita layak menerimanya, atau bahkan sebelum kita dilahirkan, sedang karunia yang tersedia untuk kita dalam kehidupan yang akan datang, akan dianugerahkan kepada kita sebagai ganjaran atas amal perbuatan kita. Hal itu menunjukkan bahwa Rahman itu pemberi karunia yang mendahului kelahiran kita, sedang Rahim itu pemberi nikmat-nikmat yang mengikuti amal perbuatan kita sebagai ganjarannya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama tiap-tiap surah Al-Quran, kecuali surah Ettaubah yang sebenarnya bukan surah yang berdiri sendiri, melainkan lanjutan surah Al-Anfal. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang maksudnya, bila sesuatu surah baru diwahyukan, biasanya dimulai dengan Bismillah, dan tanpa Bismillah, Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa surah baru telah dimulai. Hadis ini menunjukkan bahwa, 1. Bismillah adalah bagian Al-Quran dan bukan suatu tambahan. 2. Bahwa surah Ettaubah itu, bukan surah yang berdiri sendiri. Hadis ini menolak pula kepercayaan, yang dikemukakan oleh sementara orang, bahwa Bismillah hanya merupakan bagian surah Al-Fatihah saja, dan bukan bagian semua surah Al-Quran. Selanjutnya, ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa, ayat Bismillah itu bagian semua surah Al-Quran. Ditempatkannya, Bismillah, pada permulaan tiap-tiap surah, mempunyai arti seperti berikut, Al-Quran itu hazanah ilmu ilahi, yang tidak dapat disentuh tanpa karunia khusus dari Tuhan, tidak ada yang dapat memahami hakikatnya, kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi, Bismillah telah ditempatkan pada permulaan tiap surah untuk memperingatkan orang Muslim bahwa, untuk dapat masuk ke dalam hazanah ilmu ilahi yang termuat dalam Al-Quran, dan untuk mendapat faedah darinya, ia hendaknya mendekatinya bukan saja dengan hati yang suci, melainkan ia harus pula senantiasa mohon pertolongan Allah. Ayat Bismillah, mempunyai juga tujuan penting yang lain. Ayat itu ialah kunci bagi arti, dan maksud tiap-tiap surah, karena segala persoalan mengenai urusan akhlak dan rohani, dengan satu atau lain cara, ada pertaliannya dengan dua sifat ilahi yang pokok, yaitu Rahmaniyah dan Rahimiyah. Jadi, tiap-tiap surah pada hakikat, merupakan urayan terperinci, dari beberapa segi sifat-sifat ilahi yang tersebut dalam ayat ini. Terima kasih telah menonton!